Oke jadi gue mau coba jelasin soal counting short ini sebenernya kayak masukin ke keranjang gitu ya kayak pemilu misalnya ada tiga paslon terus tiga itu yang paslon pertama dapet berapa paslon kedua dapet berapa suaranya gitu nah kita coba aja sekarang kita coba pakai angka yang lebih kecil dulu biar kita bisa lebih enak ya gitu nah kita coba langsung nih ada counting short nah counting short tuh depth counting short ini maksudnya apa function gitu ya kalau di python terus abis itu a1 sama dengan 1, 2, 7, blablabla terus data akhirnya sama dengan a1 sampai a6 akhirnya datanya sama dengan set jadi sebuah list gitu kalau di python list of data gitu kalau di array itu maksudnya array bukan array maksudnya factored terus abis itu sort data ini yang ask candy ini sebuah variable baru adalah counting short data, counting short itu maksudnya counting short dan diisi dengan argument data ini variable, variable jadi argument jadi langsung set masuklah ke functionnya oke jadi pertama di determine dulu ini ya maksudnya di ditetuin dulu range dari listnya itu gimana caranya max value nya dari 7 dari 8 maksudnya 8 terus abis itu min value nya 71 nah itu range value nya berarti max value minus min value plus 1 gitu jadi 8 kurang 1 7 terus sampai 1 lagi 8 kenapa kayak gitu itu masih belum paham banget sih tapi kira-kira supaya tahu dari 0 sampai berapa gitu nanti di area ada perbedaan sih perbedaan apa nanti aku coba jelasin nah jadi gini terus abis itu nah ini di initialize dulu ini counting array namanya array baru lagi sektor baru lagi kalau di area jadi ini ada faktor satu nih faktor satu adalah yang si array nih array satu nih jadi abis itu array ini kita buat satu array baru lagi array yang sesuai range file ada 8 ada 8 0 8 bg gitu jadi gitu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 gitu ya nah terus abis itu kita langsung aja ke for i in range ini semacam loop loop yang range nya adalah line r line r itu maksudnya apa panjang dari array nya itu array yang ini panjangnya ada berapa 1 2 3 4 5 6 line r nya 6 berarti range nya 6 jadi aku range nya maksudnya ini tuh berapa kali berapa kalinya dapet nih gitu loh misalnya gini nih misalnya counting counting ini di dalam ini mesti dihitung dulu array i array i nya mana i nya 0 array i nya 0 min value nya ada 1 berarti 1 min 1 sebenarnya 0 berarti counting 0 ini diisi dengan tambah 1 nih tambah 1 terus abis itu kemudian diurang lagi sampai nr ya sampai 8 oh bukan bukan sampai 8 sampai 6 6 biji ini soalnya ada 6 kandidat nih terus abis itu kemudian kemudian r i lagi r i ini 1 r i yang ini 1 berarti 7 7 min val 1 7 min 1 6 berarti yang ke 6 ini tambah 1 counting dong terus terus gitu lagi sampai 2 berarti 2 berarti yang 2 tambah 1 eh salah maksudnya dikurang 1 ya jadi 1 tambah 1 terus kemudian i nya 3 berarti i kurang 1 2 berarti 2 yang ini ee sebentar 2 ee r i nya coba kita ulang lagi r i i nya 3 kurang min val 5 kurang 1 4 berarti yang tambah 1 yang disini bentar bentar terus abis itu 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 lagi ee i yang 4 berarti i 48 8 kurang 1 7 7 berarti 7 yang ini tambah 1 lalu terus sampai situ i5 nah i5 berarti 6 nih 6 kurang 1 5 berarti yang 5 tambah 1 nah udah selesai selesai ternyata udah sampai i5 0 sampai 5 kan ada total 6 kalau di python indeksnya ngitungnya tuh dari 0 sedangkan di r itu dari 1 ngitungnya nah kemudian langsung deh di accumulate di accumulate berarti ini tambah ini jadi berapa ini tambah ini jadi jadi counting i counting i ini counting ke i counting ke 5 misalnya dari 5 nih sudah ini satu lagi masukkan counting i counting i i ke 1 pertama ini ditambah counting i minus 1 ditambah gitu akhirnya ini jadi 2 gitu habis itu counting i2 oh iya i nya ini mulai dari 1 soalnya kalau misalnya dari 0 itu ini mulainya ya mulainya dari 1 kalau misalnya mulainya dari 0 itu nanti gak tau ini di belakangnya apa ini ditambah apa gak tau itu misalnya mulai dari 1 biar bisa tau tambahannya belakang yang ini tambahin i2 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 berarti ditambah i-1 berarti i yang pertama ditambah pertama jadi 0 tambah 2 2 terus tambah 2 lagi terus 3 4 5 6 nah disini keliatan nih ada atau lebih 4 5 6 gitu ya nah ini sebenernya saya juga belum tau ininya gimana kenapa harus ditambah kayak gini kenapa tapi kita coba ikutin aja cara-caranya ya terus habis itu kita buat output lagi kan tadi kan buat counting array sesuai length fold nah sekarang sekarang buat array juga tapi namanya array output itu gimana sepainya isinya 0 semua tapi sesuai dengan disini ada berapa length array ada berapa ada 6 berarti sama ada 6 juga atau 2 3 4 5 6 kita pakai output karena kita kan mau ngurutin harus sama dong jumlah arraynya nah terus habis itu ini agak rumit nih kita pakai reverse loop kita awalnya kan rup kan berarti dari 0 1 2 3 4 5 5 6 nah sekarang sekarang jadi kayak 5 4 3 2 1 gitu 0 turun gitu nah terus habis itu nah kita lanjut ya nah kita misalnya nih RI RI mana RI R5 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 berarti ini R5 ini 5 dikurang 1 4 4 berarti counting 4 3 dikurang 1 2 berarti output yang kedua sama dengan RI RI R5 berarti 6 tambah taruh sini ini benar gak eh enggak salah maksudnya 6 tambah 3 ya kita ulang lagi coba kalau kita misalnya RI deh RI itu adalah 5 R5 6 terus 6 ini dikurang 1 5 counting 5 itu berapa 4 4 dikurang 1 3 berarti 3 4 dikurang 1 3 berarti output yang ketiga jadi 6 benar berarti nah baru habis itu counting yang ini counting yang kelewat tadi dilewatin counting yang dilewatin counting yang dilewatin dari si counting ini bakal dikurang 1 misalnya RI nih RI mana RI R5 6 6 dikurang 1 5 berarti yang kelima ini yang kelewat tadi bakal kurang 1 nah jadi 3 supaya itu kayaknya itu bisa berurut gitu nah terus habis itu nah terus habis itu ya kemudian lanjut lagi RI 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 nya 4 berarti 4 dikurang minfall 1 4 1 3 berarti counting 3 3 berarti 2 2 dikurang 1 1 berarti yang 1 ini nih yang bakal dikeisi jadi RI R4 berarti 8 8 masa sih oh ya kita ulang lagi ya coba kita ulang lagi ini agak ribet ya RI misalnya RI RI itu adalah RI itu adalah 4 8 8 8 dikurang 1 7 berarti counting 7 6 dong counting 7 6 counting 7 6 dikurang 1 5 itu disini dong 5 5 ini menjadi R 4 8 8 38 bener abis itu counting RI minfall berarti RI nya mana tadi berarti yang tadi kelewat itu yang mana yang dilewatin kita coba lagi RI RI 4 RI 4 R4 adalah 8 kurang 1 7 berarti counting 7 ini bakal kurang 1 set di 5 berarti kayak ah udah udah keambil nih 8 berarti yang kelewat tadi lewat sini set set dikurang 1 ini yang kurang 1 berarti diambil sini terus habis itu kemudian lanjut ya RI 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 itu adalah R3 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 5 5 dikurang 1 4 berarti counting 4 counting 4 sini 1 2 3 4 5 4 sini nah habis itu 4 nya 3 berarti 3 dikurang 1 2 2 2 1 2 3 berarti sini yang diisi R3 5 berarti yang tadi kelewat RI RI itu adalah R3 5 kurang 1 4 yang 4 ini kurang 1 terus 4 lagi terus habis itu RI lagi R2 sekarang R2 itu dikurang 1 2 kurang 1 berapa 1 1 counting 1 berarti counting 1 2 dikurang 1 1 dikurang 1 1 berarti 1 1 ini yang diisi sama R R2 sama 2 set habis itu yang kelewat tadi RI RI minval R2 minval 1 yang ini bakal ke ubah 1 habis itu 4 lagi output output misalnya R R1 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 berarti 7 7 kurang 1 R1 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 counting R ini R1 lagi, RI lagi ini gimana sekarang caranya? R0 nih, R0 berarti di sini dong jadi 1, 1 dikurang 1, 0 berarti counting 0 berarti 1, 1 dikurang 1, 0 berarti di sini, 0 berarti sama dengan RI RI itu apa? yang ini, 1 berarti masuk ke sini berarti yang 0 ini bakal jadi 0 selesai, counting output tinggal di print nah gitu caranya jadi ini fungsinya buat apa sih? supaya efisien aja sih walaupun kekurangannya, arraynya ada banyak nih jadi kayak agak ribet gitu tapi sebenernya ini jadi efisien karena gak perlu ditomper satu-satu bisa lebih cepet secara komputasinya